Intro Kalau tuan sampai kundasang Singgah sekejap ke Pekan Ranau Inilah suasana di Tanjung Pinang Cuaca cerah tak perlu risau Assalamualaikum Anak cucu numpang tinggok-tinggok Kalian gak apa-apa kan guys Sampai lagi tadi suasana Tanjung Pinang lagi Tanjung Pinang Provinsi Kepri Provinsi Kepri dengan Provinsi Riau Itu dia berbeda Kalian jangan salah-salah lagi Kalian kandah dewasa semuanya Buat kalian yang sering bertanya Jarak dari satu pulau ke pulau yang lain itu Berapa lama Jadi Provinsi Kepri ini ada 2400 pulau Hanya 400 pulau yang berpenghuni Jarak dari satu pulau ke pulau yang lain itu Dia berbeda-beda Kalau pulaunya jauh Waktunya lebih lama Dan transportasi laut itu tetap menjadi prioritas kami Jadi kalau kalian daerahnya Ada jalan tol Ada MRT Ada LRT Ada kereta Dia berbeda karakter dengan Provinsi Kepri Provinsi Kepri ini pulau-pulau kecil Jadi kapal besar Kapal kayu itu sangat diperlukan Dan kami ini bergantung dengan cuaca Cuaca atau alam Dan jalur distribusi logistik Jadi kalau misal Bahan bakar minyak itu terputus Kapal pun tak bisa jalan juga Kalau cuaca lagi tak elo Hujan badai Kapal pun tak jalan juga Jadi memang kami bergantung Sama transportasi laut Dan cuaca Kalau cuaca macam gini Tak ada kapal yang berangkat Kalau nak paksa jalan juga Sudah banyak dah kejadian Sejak zaman batu belah Batu bertangkup Jadi jangan paksa Hujan badai pun tetap jalan Apalagi kapalnya Kapal kecil pompong Macam gini kan Kalian lihat lah tu Macam gini Ombaknya kan Hujan badai kan Kabut tak nampak jalanan Nah tu bapak itu Selamba aja Tidur dekat pompong Kena ombak-ombak Seperti itu ya Wih berani bapak itu Ya tak Ini menaik pompong ke pulau penyengat nih Tuh ya kan Terapung-apung Nunggu hujan berarti Kesian pula waletnya Jadi inilah kondisi Provinsi Gepri Kalau lagi hujan badai Tak ada kapal yang jalan Karena sebagian orang itu Dia tak berani Naik pompong kecil Pompong kayu Macam gini Kalau di tempat awak Ini namanya pompong Kalau di tempat kalian Namanya apa Nah jadi kalau orang yang tak berani Itu kita tak boleh paksa Orang yang tak berani naik Kapal pompong nih Kita tak boleh paksa Nah ini kan tentang mental Mentalitas Atau karakter seseorang Kalau kalian di Provinsi Gepri Kalian harus terbiasa Naik kapal pompong seperti ini Karena menyeberang pulau-pulau Yang dekat itu Rata-rata Menggunakan kapal pompong kayu ini Berbeda dengan Pulau-pulau yang agak jauh Jarak-jarak pulau-pulau yang jauh itu Biasanya naik kapal speedboat Peri Atau kapal-kapal besar Nah kalau ini kapal pompong Mau pergi ke pulau penyengat Pompong ke pulau penyengat ini Juga ada banyak versi Ada yang besar Ada yang kecil Jadi kalau naik pompong nih Cuaca bagus Cuaca elok Alhamdulillah Tapi kalau cuaca tak elok Macam tadi Hujan mendung Hujan badai Tak ada kapal yang jalan Kalaupun jalan Ya beresiko besar Jadi kalian harus Memaklumi kami Dengan keadaan kami Bagaimana di Provinsi Gepri ini Walaupun Provinsi Gepri ini Berbatasan dengan Negara Singapura dan Malaysia Tapi Provinsi Gepri ini Dia berbeda Karakter daerah Dan karakter pembangunannya Seperti di Singapura dan Malaysia Kalau kalian faham Awak cakap apa Coba kalian Anggukkan kepala kalian Tiga kali Tiga kali aja Jangan banyak-banyak Kalau kalian jiwa-jiwanya Berpetualangan Mengembara Seperti Laksamana Kalian sangat sesuai Berada di Provinsi Gepri Berkunjung ke Provinsi Gepri Tapi kalau kalian tak kuat Dengan ombak laut Terhoyong hayang Di dalam kapal pompong Hampir basah Hampir basah Si awang penghujan Di dalam pompong Kena ombak Terhoyong hayang Air lautnya masuk Ke dalam pompong Jadi kalau kalian orang yang Lemah semangat Mental dia tak kuat Tak berani Dia dengan menghadapi Ombak ini Bukan badai Ini ombak aja Angin kencang Masuk air laut itu Ke dalam pompong Kalian tak berani Menghadapi hal-hal Seperti ini Inilah yang kalian Akan hadapi Kalau kalian Berkunjung Atau datang Ke Provinsi Gepri Pening kepala Awang penghujan Basah baju dia Kalian tahu Gunung Daik Bercabang 3 Kalian nonton video ini Sampai selesai Jadi kalian bisa dapat Gambaran Dari yang paling Utaranya Provinsi Gepri Sampai yang paling Selatannya Provinsi Gepri Cukup tergambarkan Karena yang paling Selatan di Provinsi Gepri Ini Daik Lingga Kalau yang paling Utara di Provinsi Gepri Ini Natuna Naik ini Ini puting beliung Di tengah laut itu Nampak tak kalian Angin puting beliung Kalau dah cuaca ini Tak bisa kita atur Ini bukan Sesuatu yang bisa kita Kontrol Kita atur Ini di luar kendali kita Sebagai manusia biasa Subuh-subuh Pergi ke laut Naik kapal kecil Pompong kecil itu Ombak macam itu Berani tak kalian Ombak macam itu Ombak macam itu Alamak Kalau awak memang tak berani Menerjang ombak Membelah lautan Berani dia Ini kehidupan nyata Di Provinsi Gepri Ini bukan main-main Begitulah kondisinya Bapak itu mungkin Baru balik Jaring ikan Di laut Nah ini Kalau kita mau pergi Pulau-pulau Seperti Kabupaten Anambas Atau Kabupaten Natuna Jadi naik kapal besar Naik kapal besar Bisa satu hari Satu malam Dua hari Dua malam Atau tiga hari Tiga malam Dan jadwalnya ini Dari jaman dulu Dia selalu berubah-berubah Jadi dia Kadang Tepat waktu Kadang tak tepat waktu Di Provinsi Gepri ini Harus banyak bersabar Ada kapal masuk Alhamdulillah Tak ada kapal masuk Eh bersabar Tunggu sampai ada kapal yang jalan Terima ajalah nasib Tuh Pelabuhannya panjang kan Hujan Kehujanan Panas kepanasan Ya kan Ini kalau tak salah Awak nih Pelabuhan Pelabuhan midai Apa serasan Midai kayaknya Eh Kalau kalian tahu Coba kalian komen di bawah Tuh Pelabuhannya panjang ya kan Ini mau antar Barang Mau antar anak Pergi sekolah Mau ada kerjaan Segala macam Harus nunggu kapal besar Kalian nontonlah videonya Sampai Petah koordinat Jadi kalian nampak Provinsi Gepri ini Dia 97%nya adalah Lautan Hanya 3%nya aja Daratan Jadi Provinsi Gepri ini Lebih luas lautnya Daripada daratan Yang waktu panjang kan Pelabuhannya Ini dimana ya Kayaknya sih Di midai kayaknya Di midai atau di Serasan Atau di subi Awak pun tak tahu juga Karena awak belum pernah pergi Ini video kiriman orang-orang nih Jadi kami di Provinsi Gepri Menghadapi Kondisi yang Seperti ini Setiap hari Jadi nunggu kapal Jadi kalau kalian di Provinsi Gepri Kalian memang harus Banyak bersabar Apalagi kalau kalian Beli barang Dari Jakarta Kirim ke Pulau-pulau Yang ada di Provinsi Gepri Nunggu kapal masuk Nunggu kapal datang Kalau kapalnya malam Sampai Kita malam-malam lah Jam 2 pagi ke Jam 1 malam Jam 12 malam Mau tak mau kan Karena kapalnya Baru masuk tuh malam Jadi semua harus datang Antar barang Antar anak sekolah Atau pergi kerja Pergi pulau Dari pulau ke pulau Pesawat itu ada Cuman tak semua orang Mampu naik pesawat Yang terjangkau Masyarakat tuh Lebih banyak naik kapal Kapal laut terutama Jadi yang kalian lihat Ini adalah Koordinat Provinsi Gepri Nah inilah Otak wilayah Provinsi Gepri tuh Pulau-pulau kecil tuh Nah tuh Jadi lebih luas lautnya kan Ada 2.400 pulau Di Provinsi Gepri Nah ini Pontianak Sarawak tuh udah Malaysia Ya kan Bagian sini Terengganu Nah ini Malaysia juga Nah paling selatan Provinsi Gepri tuh Adalah Kabupaten Lingga Gunung daik Bercabang 3 tuh Ada di sini Dia berbatasan dengan Jambi Ya kan Nah kalau atas sedikit Paling barat Kabupaten Karimun Nah di sini selat Singapuran Batam Pulau Bintan Habis itu kan Ini pun masuk Provinsi Gepri Ini Kecamatan Tambelan Kecamatan Tambelan ini Masuk di Kabupaten Bintan Walaupun dekat dengan Singkawang Sambas Kalimantan Barat Nah Pulau Sarasan ini Ini masuk di Kabupaten Natuna Nah ini Natuna nih Ini Pulau Laut Semuanya Natuna nih Nah sini Sarawak Malaysia ya kan Nah sebelah sini Ini Kabupaten Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas Ini pun Provinsi Gepri juga Berbatasan dengan Pulau Tioman Mersing Endau Pahang Kan Malaysia kan Terengganu Jadi wilayah Provinsi Gepri ini Memang sulit Dibikin jembatan Tak semua Boleh dibuat jembatan Jadi kami memang bergantung Sama transportasi laut Dan cuaca Jadi inilah letak Wilayah Provinsi Gepri 97% Wilayahnya adalah lautan Jadi hanya 3%nya aja Daratan Luas memang luas Tapi luas lautan Daripada daratannya Kalau kalian paham Awak cakap apa Coba kalian anggukkan Kepala kalian 3 kali 3 kali aja Jangan banyak-banyak Nanti awak buat video lagi Macam mana teknis Nak pergi ke pulau-pulau itu kan Karena kalau Dari Daik Lingga Nak pergi ke Natuna Dia tak bisa pakai Satu kapal Dia harus berkapal-kapal Kalian harus nyeberang Dari Daik Lingga Harus pergi ke Batam Dari Batam itu Ada kapal yang pergi ke Anambas sama Natuna Ada juga pesawat Nah cuman jadwal-jadwalnya Ini tak pasti gitu Tapi kalau kalian mau Ikutin update-nya Biasanya akun Instagram Atau akun Facebook Anambas Info Itu biasanya akan Upload posting Jadwal-jadwal kapal Pergi ke Natuna Manambas Atau jadwal pesawat terbang Jadi kalian bisa Pantaulah Update-an Macam mana nak pergi Ke Anambas Sama Natuna Jadi kami ini Di Provinsi Gepri Memang lebih luas Lautannya Daripada daratannya Jadi kami sangat-sangat Bergantung sama Transportasi laut Dan cuaca Kalau cuaca tak elok Kapal tak berangkat Kami tak main-main Kami serius Tentang hal-hal Seperti itu Bukan tak ingin Punya jalan tol Apa segala macam Tapi memang Kita harus terima Faktanya bahwa Daerah kami ini Memang kepulauan Jadi kira-kira Begitulah letak Geografis Dan letak wilayah Provinsi Gepri Yang bergantung Dengan transportasi laut Dan keadaan cuaca Makasih buat kalian Sudah nonton Makasih buat Semua orang Yang sudah kirim Video ini Ketemu lagi di video-video selanjutnya Kalian gak apa-apa kan guys Ketemu lagi di video-video selanjutnya Ketemu lagi di video-video selanjutnya